Sebuah jembatan yang terletak di Nagari Sasa, Kabupaten Pasaman Barat, cuma pekan lalu ambruk. Pondasi di kedua sisi jembatan ini hancur, sehingga badan jembatan terlepas dari bantalannya. Akibatnya, jembatan yang menjadi akses utama warga ini tak bisa dilewati. Amruknya jembatan penghubung kampung Teluk Pagang dengan rantau panjang ini terjadi akibat meluapnya sungai Batang Pasaman. Sabtu siang, warga sekitar bergotong royong, membangun bendungan penahan sementara dari tanah yang dimasukkan ke karung dan menumpuknya. Tujuannya agar jembatan bisa dilewati sepeda motor. Namun mobil masih belum bisa lewat, karena jembatan ambruk sekitar 1 meter dari plondasi. Warga menuntut pemerintah memperbaikinya sesegera mungkin, karena akses satu-satunya bagi warga untuk beraktifitas maupun membawa hasil panen. Sementara tadi, masyarakat sini goruk, jadi sekarang sudah bisa dilewati kendaraan roda 2. Roda 4 belum bisa. Ya, harapannya supaya diperbaikilah, ini, ya di pemda pemerintah daerah lah, tolong bantu, gitu. Ini jalan satu-satunya masyarakat rentau panjang, mengeluarkan hasil tani, pergi ke sekolah. Ini jalan satu-satunya, nggak ada jalan lain. Saat ini, warga terpaksa membawa hasil panen sawit menggunakan gerobak untuk melewati jembatan, sebab mobil pengangkut barang tak bisa melewatinya. Safa Tululu melaporkan dari Pasaman Barat.